Nah sebelum perguruan tinggi yang ada di Timika ini, dia sudah berusaha menyekolahkan, memberikan kuliah kepada anak-anak Mimika, anak-anak tujuh suku ini. Sudah banyak yang sudah berhasil dan ini saya memberikan apresiasi sekali PT Freeport melalui YP Makaim. Kita harus ada kolaborasi, baik itu semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mimika, lembaga mana saja kita semua kolaborasi. Apalagi perguruan tinggi yang ada, kita bersinergi untuk membangun Mimika, membangun SDN, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Mimika ini. Dan juga khusus untuk anak-anak bangsa yang ada di Mimika ini, lebih bagus memilih beberapa perguruan tinggi yang ada di Timika ini. Karena semua ini sudah punya akreditasi. Kalau mau jadi guru, lebih bagus masuk saja di Stikip Hermon Timika. Dan juga kalau mau belajar tentang ekonomi, jembatan bulan sudah sedia. Menyangkut teknologi yang lain, contoh macam Politeknika Mamapare, mau masuk geologi tambang ada di situ. Dan juga di Universitas Timika. Jadi anak-anak bangsa ini jangan selalu keluar Timika. Saya pikir lebih bagus di Timika saja, karena kita punya kurikulum yang sama. Terima kasih.